Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Halo Sobatan Bumasa Tustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta berpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Anies disebut sebagai pemimpin Indonesia di masa depan oleh NU Ketua Pengurus Wilayah Narayatul Ulama PWNU DKI Jakarta, Sam Sulma Arief menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Perswedan sebagai sosok pemimpin Indonesia di masa yang akan datang Saya ucapkan terima kasih yang semuanya-banyaknya kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai pemimpin Indonesia di masa depan ini Katanya ketika melakukan audiensi dengan Anies Perswedan di Balai Kota Jakarta pada hari Senin kemarin Namun ia tidak menjabarkan secara detail apabila sebutan tersebut dikaitkan dengan calon presiden RI Meskipun begitu, lanjutnya Anies dinilai berkontribusi bagi DKI Jakarta Kita tidak menyebut itu, tetapi kita berharap Pak Anies layak, cocok dan bisa kerja bersama dengan secara baik dengan PBNU DKI Jakarta Selama ini sudah sering beliau kontribusi terbaik buat pengurus Wilayah NU Pernyataan dari Ketua PBNU DKI Jakarta itu disampaikan secara langsung di hadapan Anies Ketika menyampaikan keterangan pers bersama dengan di Balai DKI Jakarta Kita menginginkan bahwa ke depan Pak Anies itu bisa menjadi pemimpin kita semua Imbuh Sam Sulma Arief Sementara itu, Gubernur DKI Anies Persudan tidak memberikan tanggapan namun ia hanya tersenyum terkait sinyal dukungan Ketua PBNU DKI Jakarta Keadilan PBNU DKI di Balai Kota untuk beraudiansi terkait keberangkatan organisasi keagamaan tersebut mewakili DKI Jakarta Dalam lok tamar NU di Lampung pada 22-23 Desember 2021 Gubernur Anies Persudan kemudian sekaligus melepaskan keberangkatan delegasi dari Jakarta itu Yang rencananya berangkat pada selasa 21 Desember Kami melepas secara resmi keberangkatan delegasi dari Jakarta yang besok subuh mereka akan langsung berangkat ke Lampung Jadi kita berharap semua sehat di perjalanan dan bisa berpartisipasi di muktamar dan muktamar berjalan sukses Selain itu, dia juga mendukung jika nantinya penyanggaraan muktamar selanjutnya dapat diselenggarakan di Jakarta Dan kita tadi bahas dari Pemperan DKI Jakarta mendukung bisa diselenggarakan muktamar di Jakarta salah satu misi yang dititipkan Disebut Ketua NUDKI sebagai pemimpin Indonesia masa depan Anies senyam-senyum Ketua PNUDKI Jakarta Samsun Ma'arif menyebut Gubernur Anies Persudan sebagai pemimpin Indonesia di masa yang akan datang Hal ini ia katakan langsung di depan Anies di balai kota DKI Jakarta Pernyataan ini dikemukakan oleh Samsun saat sesi wawancara dengan media Usai Anies menerima jajaran PNUDKI Jakarta di kantornya yang akan berangkat ke muktamar PNUDKI pada 22-23 Desember mendatang di Lampung Dia juga mengaku berterima kasih kepada Anies yang sudah menerimanya dan jajaran serta melepas delegasi PNUDKI sebelum berangkat muktamar Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Gubernur DKI Jakarta, pemimpin Indonesia masa depan ini Ujar Samsun pada Senin 20 Desember Saat ditanya lagi soal pernyataannya, menyebut Anies sebagai pemimpin Indonesia masa depan, Samsun menyebut itu adalah keinginan dari pihaknya Kami tidak menyebut itu, tetapi kita berharap Pak Anies layak, cocok dan bisa kerjasama secara baik dengan PNUDKI Jakarta Selama ini juga sudah sering beliau berkontribusi terbaik untuk pengurus WNU Begitu disinggung soal pemimpin Indonesia masa depan oleh Samsun, Anies juga tidak memberikan komentar apapun Namun selama sesi wawancara membahas soal itu, Anies terlihat senyam-senyam Matanya terlihat menyepit dan terlihat gestur tersenyum meski wajahnya sebagian tertutup masker Berita kali ini datang dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Paswedan Yang menerima penghargaan provinsi terbaik inklusi keuangan dari OJK DKI Jakarta menjadi provinsi terbaik dalam pengembangan program inklusi keuangan dari otoritas jasa keuangan atau OJK Penghargaan bernama TPA KD Award 2021 atau Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Award Diterima langsung oleh Gubernur DKI Anies Paswedan Gubernur Anies Paswedan menerima langsung penghargaan yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbah Santoso dalam acara Rapat Kerja Nasional atau Rakornas TPA KD Kamis 16 Desember di Ballroom Hotel Grand Hyatt Anies mengatakan impulsi keuangan di DKI Jakarta khususnya menyasar program bagi masyarakat berpenghasilan rendah Pelaku UMKM dan kelompok masyarakat lainnya Yang selama ini masih belum tersentuh oleh produk dan juga layanan keuangan Penghargaan ini pun akan semakin menguatkan ikhtiar pemerintah Provinsi DKI Jakarta Untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di DKI Jakarta Begitu ucarnya Anies mengatakan melalui kolaborasi dengan OJK, BI dan para akademisi serta masyarakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil meningkatkan inklusi dan literasi keuangan melalui berbagai program inovatif Beberapa program inovatif inklusi dan literasi keuangan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta Di antaranya Satu Rekening, Satu Pelajar atau Kejar dan Jack Lingo Goes to School Kemudian yang kedua Green Financing dalam tentu kerakan menabung dengan sampah dan juga biokonversi sampah organik dengan magot PSF Kemudian yang ketiga Pemberdayaan UMKM Yang pertama melalui kegiatan Jack Brenner Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pelatihan pendampingan, perizinan, pemasaran dan juga permodalan kepada 283.375 UMKM Lalu yang kedua Selain itu dengan kegiatan kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB Berhasil menghimpun dana dari masyarakat untuk diberikan kepada UMKM dalam bentuk paket sarana-presana dan juga paket pelatihan Lebih lanjut donasi yang terkumpul tersebut dikelola oleh kolaborator fintech untuk disalurkan kepada UMKM sebagai modal kerja Kemudian pembentukan bank wakaf mikro sebagai solusi pembiayaan ultramikro Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santuso mengatakan percepatan akses keuangan di daerah menjadi salah satu strategi dalam mendukung pemulihan perekonomian Indonesia Dan pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024 TPA KD kata Wimbo menjadi wadah untuk membangun sinergi antara OJK dan segenap pemaku kepentingan di daerah Baik pemerintah provinsi, kaupaten ataupun kota Madia Baru-baru ini, Pemprov DKI Jakarta telah meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPA KD Tahun 2021 sebagai provinsi terbaik dalam pengembangan program inklusi keuangan di wilayah perkotaan Gubernur DKI Jakarta, Anies Basenat sendiri telah menerima langsung penghargaan yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santuso Dalam acara rapat kerja nasional di Balrum Hotel Grand Hyatt, Kamis 16 Desember Atas penghargaan tersebut, Gubernur Anies juga mengungkapkan terima kasih kepada OJK, Bank Indonesia, para akademisi, masyarakat dan juga pihak-pihak terkait yang telah mendukung pengembangan dan peningkatan program inklusi keuangan di DKI Jakarta Gubernur Jakarta, Anies Basenat juga menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran Pemprov DKI yang telah berkomitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan di Jakarta Khususnya program bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM dan kelompok masyarakat lain yang selama ini masih belum tersentuh oleh produk dan layanan keuangan Penghargaan ini akan semakin menguatkan ihtiya Pemprov DKI untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru, meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di DKI Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional Anies juga menambahkan melalui kolaborasi dengan OJK, BI dan para akademisi Pemprov DKI telah berhasil meningkatkan inklusi dan literasi keuangan melalui berbagai program inovatif Terima kasih telah menonton!